Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Dalam video kali ini kelanjutan video part jatuh Pagar lipat dorong roda dan reel ganda Untuk lebih jelasnya pembuatannya ada di video part satu Link videonya ada di deskripsi bawah video ini Dan ini pagar lipat dorong roda gandanya Dicat warna hitam mengkilap dulu Setelah cat warna hitamnya mengering Lalu dicat warna sokek atau bintik-bintik tembaga Untuk cara cat bintik-bintik tembaga ini Videonya sudah dibuat Linknya ada di deskripsi bawah video ini Dan ini ada alat semprot cat listrik bosku Bila ingin membeli atau menambah kompresor Atau alat semprot model sederhana seperti ini Atau kompresor ada juga yang tidak memakai shaker ini bosku Sudah kita pakai alat ini 5 tahun Tapi masih dalam kondisi keadaan yang baik Link jualnya ada di deskripsi bawah video ini bosku Lanjut ke videonya bosku Kasih pelang pagar lipat dorong ini Bagian luar dan dalam dicat warna merah hati Dan tombak atasnya dicat warna kuning emas Dan ini pembuatan ril bawahnya bosku Ril bawah ini memakai besi siku yang sudah dikunci dengan besi beton sepuluan Untuk panjang ril ini biar mudah pemasangannya sesuai ukuran lokasi Kita buat panjang 570 cm Dan lebarnya dari besi as beton mengikuti as roda gandanya Panjangnya kemarin kita buat UNP nya roda gandanya 50 cm Dan sudutnya besi siku ini ditambah besi beton sepuluan SNI bosku Untuk tapak roda besi beton yang 12an Ril besi betonnya ini memakai besi sepuluan Biar waktu buka atau tutup pintu ini Rodanya tidak loncat dari ril Jadi kita perkecil untuk besi betonnya roda ril ini Dan ini lokasi tempat pemasangannya bosku Rumah subscriber rindiani alamatnya membungkal ponorogo jatim Menerima segala pemesanan sesuai papan nama ini bosku Untuk area sekitar ponorogo hubungi nomor WA nya yang tercantum di alamat ini Kita pasang dulu ril bawahnya ditimbang air antara tepi kanan dan tepi kiri Lalu untuk tengahnya kita benang dan kita ambil kelurusannya Untuk penguncian bagian yang tengah atau yang lebih rendah Biar sama memakai bracket besi beton yang diketuk ke dalam tanah Lalu dilas di ril pintu lipat dorong ini Seperti ini bosku Dan bila bosku-bosku ingin menambah atau membeli travel las seperti ini Dengan harga terjangkau dan awet Link jualnya ada di deskripsi bawah video ini bosku Setelah siap disetel kelurusan dan keseimbangan ril roda ganda ini Lalu kita cor memakai pasir dan semen Dan bila menjumpai dasaran yang mau dicor lokasinya halus seperti ini Kita ketuk-ketuk dulu Supaya cor semennya yang baru bisa melekat dengan yang lama Lokasi yang dasarannya halus Kalau tidak diketuk dasaran yang halus Semen cor ril roda gandanya cepat retak Ril jadi tidak seimbang dan roda bisa loncat dari ril bawahnya Jadi ril bawah ini waktu pemasangannya harus betul-betul seimbang Dan lurus juga cor semennya harus kuat Karena nanti biasanya tempat masuk atau keluar mobil Setelah siap ril bawahnya yang sudah dicor Lalu kita pasang pintu lipat dorong roda ganda ini Kita taruh di atas rilnya untuk roda gandanya dipaskan dulu bosku Untuk kanan dan sebelah kiri kita taruh saja Sudah tidak roboh Dan untuk ketiang pilarnya dikasih bracket atas dan bawah di baut dinabol Juga yang ke bawah dilas di ril roda gandanya Dipasang satu sisi dulu Untuk kelurusan pintunya di water pass dan sebelahnya cuma mengikuti satu sisinya Lalu untuk bagian bawah nanti Untuk slot-slot kuncinya nanti dikasih tipa 5 per 8 Yang sudah dicor masih basah lalu dicor kembali Dan untuk landasan cornya diperhalus lagi memakai semen Pemasangan pintu ini sangat senang dan mudah sekali bosku Yang penting kita waktu memasangnya Roda ril bawah roda ganda ini harus betul-betul pas seimbang Nanti biar waktu dibuka atau ditutup Biar tidak loncat dari ril Oke bosku sekian dulu video dari kami Jumpa lagi dalam video selanjutnya Jangan lupa kunjungi link jual yang ada di deskripsi video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton